Hai halo jumpa lagi di channel saya kali ini saya akan memberikan tutorial tentang unify mode standalone yaitu modenya yang tanpa berdiri sendiri kalau maksud saya tanpa controller ya dari unify nya itu berdiri sendiri topologinya sebagai berikut jadi yang pertama router itu sebagai DHCP server yang satunya ada unify yang sudah kedok satu lagi unify yang sudah factory reset ya satu lagi HP Android atau iPhone lah caranya sebagai berikut ya HP Android nya itu untuk discover yang mencari unify yang sudah direkop yang factory reset jadi sebagai berikut kita harus mendownload aplikasinya Hai di playstore ya unify Hai aplikasinya yang ini ini sudah keinstal ke HP saya Mari kita buka sekarang hai 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 yang ini sudah discover ya dihapis saya karena bisa sudah koneksi ke unify yang sudah kedok tadi jadi dia bisa mencari karena apinya dihacp kita kita klik aja hai 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 seperti ini tinggalnya ini nah maaf eh Hai Hai biasanya UBNT UBNT ya Yusuf sama passwordnya berhubung tadi HP saya sudah sudah saya ganti hai 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 yang atas sendiri ini nama aksespoinnya Hai ini channelnya kita buat berapa bisa lihat di sini seperti gini ini kasih password atau tidak sebelah sini nama ases ID nya saya kasih nama tes HP aja ya Hai 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 kasih password Hai 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 agak lama ya sudah selesai kita continue aja kita konekkan jadi di Wifi nya ya aturan dia mungkin lagi ribut habis kita setting hai 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 Oke kita cari Wifi tadi tes ap ya kita cari disini Hai tuh muncul juga kayaknya masih belum rebutin ya hai 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 nah ini ada tes ap Oke kita akan masukkan pasoknya kita buat tadi satu sampai berapa tadi jadi sembilan ya Hai sudah terkoneksi kita lihat ayamnya berapa ya dapat gasip ya dihapai saya Ayo kita coba speedtest hai 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 hai-hati-hati-hati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati setting nama ap tes HP tadi di tes internet bisa kita coba lagi kita discovery lagi muncul ya ini VAP namanya tadi kan kita buat itu apinya kita masuk lagi karena tadi kan untuk indikator lampunya kita belum saya nyalain Hai jadi kita nyala ini caranya begini itu HP saya sudah koneksi pengaturan ini LED atau sendiri itu kita nyalain aja lampunya indikatornya biar nanti ada warna hijau atau birunya yang bisa keluar kita apply mungkin itu saja tutorial dari saya jangan lupa like subscribe Hai terima kasih sekian dari saya